Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Kali ini gue akan melanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku Yang dimana inilah kelanjutan dari video yang kemarin Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu membasmi dari perusahaan Narni Termasuk si anak buahnya si Cordino Oke jangan berlama-lama lagi langsung kita gas ke Intro Nah di video kemarin itu Kain itu sudah membasmi anak buahnya si Cordino Terus Cordino itu melarikan diri gitu Jadi tinggallah Matthias dengan Gelter terus prajurit-prajurit yang masih ada Kain pun mengatakan kepada Matthias bahwa dia akan memintanya menjelaskan semuanya di markas prajurit nanti Mendengar perkataan Kain, Matthias pun berusaha mengelak Dengan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua itu karena para petualanglah yang melakukan semuanya Namun Gelter menambahkan bahwa dia akan menceritakan semuanya Gelter mengatakan bahwa atas permintaan dari ketua perusahaan itu mereka diminta untuk menculik si Palma Lagi pula Gelter merasa mereka sudah pasti akan menjadi Buddha atau dihukum mati Terlebih lagi mereka sudah melakukan penghinaan kepada bangsawan Jadi Gelter pun sudah pasrah karena jika dia bisa lari Kain pun pasti akan menangkapnya dan membunuhnya Bahkan Matthias pun hanya bisa pasrah setelah petualang yang ia sewa itu membongkar semuanya Mengesampingkan Matthias yang sedang terduduk lemas tanpa tenaga Kain pun berbicara kepada sang kapten bahwa semuanya sudah clear sekarang Dan kain pun menyerahkan urusan anak-anak yang masih ada di bawah kepada para prajurit itu Termasuk terkait Matthias dan para petualang tersebut Tapi untuk Palma kain akan membawanya pulang bersamanya Mendengar itu sang kapten pun hanya bisa mengangguk dan menyetujuinya Kemudian terdengarlah suara prajurit yang sejak tadi turun ke ruang bawah tanah Yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan anak-anak di sana Kemudian mereka pun membuka kunci penjara tersebut dan membawa anak-anak itu ke atas Sang kapten pun berlutut dan berbicara kepada anak-anak itu Sambil menyetarakan pandangan mereka untuk bertanya sudah berapa lama mereka di sana Semua anak-anak yang tampak masih berusia 10 tahun itu pun gemetar ketakutan Namun salah satu gadis di antara mereka pun membuka mulutnya perlahan Dan mengatakan bahwa mereka mungkin telah dikurung sekitar 10 hari Namun karena ia terus berada di ruangan yang gelap jadi dia pun tidak tahu pastinya Sang kapten pun menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah prajurit yang melindungi keamanan kota Jadi ia pasti akan mengantarkan mereka sampai ke rumah dengan selamat Mendengar perkataan sang kapten anak-anak itu pun mulai menangis karena merasa lega Sang kapten pun berdiri dan membelai kepala setiap anak sambil tersenyum Lalu senyuman mereka pun menghilang dan berganti dengan tatapan tajam ke arah Matthias Sang kapten pun mengatakan bahwa penculikan itu adalah kejahatan besar Jadi dia pun segera memerintahkan anggotanya untuk menangkap Matthias dan juga para petualang tersebut Mendengarkan perintah dari sang kapten Para prajurit pun segera mengambil tali dan mengikat semua pelaku Serta menarik mereka keluar Kemudian sang kapten pun menghadap ke arah kain dan membungkuk berterima kasih kepada kain Karena telah membantu mengungkap kasus itu Setelah itu sang kapten pun mengatakan setelah dokumennya selesai Dia akan segera memberikan laporan kepada istana Dia juga sangat berterima kasih kepada putri kaisar yang mau melakukan semua itu demi kerajaan mereka Jadi sekarang mereka akan melanjutkan penyelidikan mereka di gedung itu Karena ia takut mungkin saja masih banyak yang pelaku sembunyikan di gedung tersebut Mendengar perkataan sang kapten Kain dan Liltana pun mengangguk dan akan menyerahkan semuanya kepada si kapten Setelah itu kain dan rombongannya pun meninggalkan perusahaan Narnis Lalu Darmesia pun berbisik di telinga kain untuk mengingatkan kain bahwa sebenarnya mereka tidak punya kereta Karena mereka tadi itu datang pakai teleport ya Mendengar itu kain pun tersenyum pahit teringat bahwa ia datang menggunakan sihir teleport Dan Liltana yang mungkin mendengar percakapan itu pun menyarankan agar mereka pulang dengan menggunakan keretanya saja Nigito dan Darmesia pun naik di tempat kusir Sedangkan kain dan Liltana serta Palma duduk di dalam kereta Meskipun awalnya Palma sempat gugup dan ragu untuk naik satu kereta dengan seorang putri kaisar Namun Liltana menarik tangannya dan memaksanya untuk naik ke kereta Dan kereta kuda itu pun mulai berjalan menuju ke perusahaan Sarakan Perjalanan menuju ke perusahaan Sarakan tidak terlalu jauh Karena perusahaan-perusahaan itu berkumpul di sudut kota Jadi mereka pun segera tiba di tujuan Di halaman perusahaan itu tampak Tamanis yang sedang gelisah dan tidak bisa tenang Lalu di hadapannya sebuah kereta yang tampak mewah pun berhenti Meskipun Tamanis merupakan seorang pedagang yang sukses Ia pun tetap berusaha memperbaiki posisinya ketika melihat sebuah kereta yang sangat mewah milik keluarga bangsawan itu berhenti di hadapannya Nigito pun turun dari tempat kusir dan membukakan pintunya Lalu Palma yang sudah berlindangan air mata itu pun turun dari kereta dan memeluk Tamanis Tamanis pun memeluk Palma Kemudian Kain dan Liltana pun turun dari kereta Tamanis yang tiba-tiba mendengar suara Kain itu pun langsung memucat ketika melihat ada sosok Kain dan Liltana berdiri di sana Tamanis pun berusaha memastikan lambang keluarga kekaisaran yang terukir di kereta kuda itu Dan setelah menyadarinya kebahagiaannya itu pun segera sirna dan ia pun segera berlutut memohon maaf karena ketidak sopanannya itu Tamanis pun bertanya kepada Kain dan Liltana apakah mereka yang menyelamatkan Palma Keduanya pun mengangguk tanpa bicara dan Tamanis pun segera bersujud dan menempelkan wajahnya di tanah Sambil tersenyum Liltana pun mengatakan bahwa Palma adalah teman sekolahnya Jadi dia pun turut bahagia jika Palma bisa selamat Namun Tamanis kaget karena ia tak pernah menyangka bahwa Putri Kaisar akan turun tangan langsung menyelamatkan si Palma Sebagai seorang rakyat biasa ia terlalu khawatir tentang hal itu dan bahkan tak berani mengangkat wajahnya Kain pun menyuruh Tamanis untuk segera mengangkat wajahnya karena Palma juga sudah kembali dengan selamat Dan Kain juga mengatakan bahwa sebentar lagi mungkin akan ada prajurit yang datang Tamanis pun sekali lagi mengucapkan terima kasihnya atas segala yang dilakukan oleh Kain dan Liltana Kain pun tidak mempermasalahkannya lagi pula menurut Palma juga adalah temannya Kemudian Kain pun pamit untuk segera pulang karena ia takut orang rumahnya akan khawatir Melihat senyuman Kain, Tamanis dan Palma pun membungkuk mengucapkan terima kasih mereka Liltana pun menawarkan untuk mengantar Kain sampai ke mansionnya yang dengan lembut langsung ditolak oleh Kain Namun Liltana tetap memaksa Kain untuk mengantarnya Mendengar nada suara Liltana yang berubah Kain pun menyadari bahwa ia tidak bisa menolak tawaran si Liltana Dan akhirnya ia pun mengangguk dengan pasrah Setelah berpamita mereka berdua pun naik ke kereta dan Nigito pun memberikan aba-aba dan berangkat Tamanis dan Palma pun terus membungkuk sampai kereta itu tidak terlihat lagi Di kereta Liltana pun teringat kembali tentang apa yang telah terjadi kepadanya dalam kasus itu Tubuhnya pun gemeteran lalu memegang lengan baju Kain Kain pun memperingatkan Liltana bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar berbahaya Sehingga Kain pun meminta Liltana untuk lebih menahan diri Jarak antara Kain dan Liltana pun perlahan-lahan semakin mendekat Lalu akhirnya bahu mereka pun saling menempel dan pipi Liltana pun memerah Saat Liltana akan menyampaikan sesuatu kepada Kain di Gito pun memberitahu mereka Bahwa kereta mereka telah sampai di mansion Kain Kemudian Kain pun turun lalu menyaksikan kepergian kereta Liltana pergi Sambil mengendalikan kereta Nigito pun mengajak Liltana bicara Untuk meneseh hati Liltana untuk tidak terlalu memaksakan diri Namun Liltana yang berada di dalam kereta pun hanya bisa mengepalkan tangannya Dan tubuhnya pun gemeteran Nigito pun tidak bisa melihat ekspresi Liltana Karena ia sedang melihat ke depan memperhatikan jalan Liltana yang waktu berdoaannya dengan Kain telah diganggu itu pun merasa kesal Dengan Nigito yang terus berbicara seolah tak terjadi apa-apa Dan tiba-tiba Liltana pun memukul Nigito Nigito pun terkejut dengan pukulan yang tiba-tiba dari belakangnya itu Beberapa hari pun telah berlalu sejak kejadian penculikan tersebut Dan saat ini Kain bersama seorang gadis sedang berlutut di hadapan sang raja Di sebuah aula audiensi di istana Setelah raja memerintahkan mereka untuk mengangkat wajahnya Kain dan Liltana yang berada di sebelahnya pun mengangkat wajahnya Sang raja pun berkata bahwa kasus penculikan yang terjadi di ibu kota kali itu Adapat terselesaikan berkat kerja keras mereka berdua Oleh karena itu sang raja pun akan memberikan penghargaan kepada mereka Kepada Kain von Silvo Drintel dan juga Tuan Putri Liltana Van Visus Sang raja pun menghayahi mereka masing-masing dengan 20 koin platinum Dan raja juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Putri Liltana Karena telah bekerja keras demi kerajaan itu Meskipun dia adalah warga negara lain Kain dindit dan Liltana pun membungkuk berterima kasih kepada sang raja Ketika Perdana Menteri Magna ingin menutup acara audiensi itu Salah satu bangsawan pun mengintrupsi Dia adalah si Bajingan yaitu Marquis Cordino Sang raja yang masih duduk di Singgiasananya pun menatap Cordino Dan bertanya kepadanya tentang instrupsinya Cordino pun melangkah maju dan kemudian berlutut Lalu mengatakan bahwa mansion yang telah ia terima dari kerajaan telah terbelah menjadi dua Ia juga mengatakan bahwa hal itu terjadi bukanlah karena perbuatan negara lain ataupun bangsa iblis Baik sang raja yang sedang duduk maupun Perdana Menteri Magna pun menyorakkan keterkejutan mereka secara bersamaan Seluruh bangsawan yang pernah lewat di depan rumah Marquis Cordino pun sudah tahu seperti apa keadaan rumahnya itu Kain yang sedang berlutut itu pun menjadi gemeteran dan berusaha tetap melihat ke bawah Sang raja yang sempat melirik ke arah kain sebelumnya pun akhirnya kembali menatap si Marquis Cordino Nah bagi kalian yang belum tahu Mansion Cordino itu terbelah karena kekuatan si kainnya Terkait hal itu sang raja pun mengatakan bahwa dia juga sudah sempat mendengarnya Walaupun masih kabar burung ia pun merasa benar-benar merasa prihatin Kemudian sang raja pun segera memerintahkan untuk segera memperbaikinya Karena akan jadi kesan buruk jika orang melihat rumah bangsawan kelas atas di ibu kota menjadi berantakan seperti itu Karena dia adalah seorang Marquis yang merupakan seorang bangsawan kelas atas Sang raja pun menyuruh Cordino untuk memperbaiki mansionnya dengan biayanya sendiri Mendengar perkataan sang raja itu Marquis Cordino pun merasa sedikit tidak puas Namun ia tidak punya pilihan lain selain manya tujuinya Setelah mengatakan itu sang raja pun menyatakan bahwa audiensinya telah selesai Dan ia pun menyerahkan sisanya kepada Perdana Menteri Magna Mendengar perkataan sang raja itu Perdana Menteri Magna pun menutup acara audiensinya Dan setelah raja meninggalkan Aula para bangsawan pun juga meninggalkan Aula Dan ketika Kain bersama Lil Tana ingin meninggalkan Aula Langkahnya pun dihentikan oleh salah satu pelayan di sana Pelayan tersebut pun memberitahu Kain bahwa sang raja telah memanggilnya Dan sedang menunggunya bersama Perdana Menteri Magna di ruang pertemuan Mendengar itu Kain pun menjadi lemas dan mengikuti pelayan itu dari belakang Dan sampailah mereka di ruang pertemuan yang biasa Kain datangi Pelayan itu pun mengetuk dan kemudian membuka pintunya Sang raja dan Perdana Menteri Magna pun sudah duduk di ruangan itu Setelah menyapa mereka Kain pun duduk di tempat yang disediakan Dengan ekspresi yang penuh kecurigaan Sang raja pun bertanya kepada Kain Apakah dia tahu apa yang ingin dibicarakannya kepadanya Bentar kita minum dulu Kain pun berusaha menutupinya dengan menjawabnya bahwa dia sama sekali tidak mengetahuinya Mendengar jawaban Kain sang raja pun menyerah dan tidak lagi mempermasalahkannya Karena menurutnya mereka harus sekali-sekali memberi pelajaran kepada si Cordino dengan membuatnya kerepotan Kain pun tidak terlalu mengerti apa maksudnya Tapi Kain menduga bahwa sang raja sedang kerepotan sekarang karena masalah yang telah dibuatnya Namun untuk saat ini sang raja tidak ingin mempermasalahkannya Karena sang raja merasa sedang dalam mood yang baik Dia pun mempersilahkan Kain untuk pulang Setelah membungkuk hormat Kain pun meninggalkan ruangan itu Sambil menggumamkan tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya Kain pun meninggalkan istana kerajaan Sebelum semua hal di atas terjadi Sesaat setelah kasus penculikan itu terungkap Cordino yang telah melarikan diri dari kecurigaan pun tiba di dekat sebuah mansion Mansion itu adalah milik seorang bangsawan kelas bawah Peringkat baron dan merupakan salah satu barbahan-bawahan dari si Cordino Melihat ekspresi rumit dari Cordino Britt pun segera memandunya menuju ke ruangan tamu terbaik di mansion itu Lalu Britt pun memerintahkan orang-orang untuk menjauh dari sekitar ruangan itu Setelah memastikan tak ada orang disana Cordino yang sedang kesal itu pun membuka mulutnya Dan memerintahkan Britt untuk segera mempersiapkan sebuah rencana Britt pun mengerti dan akan segera menyiapkannya Ketika Britt menjentikan jarinya Datanglah seorang pria berpakaian serba hitam yang langsung berlutut Cordino pun memerintahkan pria itu untuk menyiagakan pasukannya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu Lalu Cordino pun menjelaskan seluruh kejadian hari itu Dan ia juga menyebutkan tentang sebuah barang bukti yang mungkin membuatnya kehilangan statusnya Sehingga ia pun meminta pria itu untuk membereskan semuanya Pria itu pun mengerti dan akan segera mengurus semuanya Setelah memahami perintahnya Pria berpakaian hitam itu pun menghilang Setelah memastikan rencana mereka akan berhasil Mereka pun tersenyum jahat Lalu pada tengah malam Setelah melakukan penyelidikan singkat Maka telah diputuskan bahwa penyelidikan menyeluruh di perusahaan Narnis akan dilakukan esok hari Maka bangunan gedung itu pun dibiarkan dengan pintu yang telah diperbaiki secara sederhana Agar orang tidak bisa masuk Dan di dalam bangunan itu tampaklah beberapa orang yang sedang mondar mandir ke sana kemari Seorang pria yang tampak seperti pemimpin mereka pun sedang memberikan perintah Untuk membakar semua barang bukti yang tersisa Dengan perintah tersebut Mereka pun mulai menuangkan minyak dari ruang bawah tanah sampai ke lantai atas Setelah selesai menuangkan minyaknya Mereka pun melarikan diri dari jendela Dan salah seorang pria pun menembakkan sir api ke arah gedung tersebut Dengan cepat kobaran api pun melahap perusahaan Narnis Yang memang sedang kehilangan popularitasnya itu Meskipun dinding perusahaan itu terbuat dari batu Pada dasarnya perabotan serta interior gedung itu terbuat dari kayu Yang membuat api yang sedang membakar minyak tersebut pun tak kunjung padam dalam waktu yang lama Para prajurit yang menyadari hal itu pun bergegas memadamkan kobaran api itu Namun pada saat apinya padam Seluruh bagian dalam gedung itu pun sudah berubah menjadi abu dan arang Lalu keesokan harinya setelah kain mendengar adanya kebakaran itu Dia pun langsung memanggil Darmesia untuk mempersiapkan serangan belasan Bukan belasan ya maksudnya balasan Kain pun mengerti bahwa semua bukti yang berhubungan dengan Marquis Cordino Dengan perusahaan Narnis telah hilang menjadi debu Darmesia pun tidak menyangka mereka akan mengambil langkah itu Segera setelah semua yang terjadi sebelumnya Pada dasarnya para iblis lebih suka bergerak terang-terangan Dan saling meradu kekuatan untuk bersaing satu sama lain Guna mendapatkan kekuasaan Sehingga Darmesia pun merasa bersalah karena dia tidak menyadari sifat dasar manusia Namun kain tidak terlalu menyalahkan Darmesia atas kejadian itu Darmesia pun berencana akan segera mengirimkan serangganya menuju ke rumah Marquis Cordino Namun meskipun para serangga itu bisa melihat dan mendengar Namun agak sulit untuk menjadikan mereka saksi sebagai barang bukti Kain pun mengerti akan hal itu Tapi kain masih membutuhkan beberapa informasi Sehingga ia pun memerintahkan Darmesia untuk mendapatkannya Darmesia pun mengerti Lalu ia pun membungkuk dan segera menghilang dalam bayang-bayang Informasi pun segera terkumpul dan telah dipastikan Bahwa si Cordino telah melakukan sebuah pengaturan terkait kejadian itu Namun karena seluruh informasi itu didapatkan dari pasukan seranggan Darmesia Maka tidak bisa dijadikan barang bukti Dan pada tengah malam kain bersama dengan Darmesia pun telah berada di atas mansion milik Marquis Cordino Melihat kain yang sedang berpikir sambil melipat tangannya Darmesia pun memberikan sebuah saran agar mereka menyelinap dengan membuat celah Setelah mereka membuat sedikit keributan disana Darmesia pun akan menyelinap ke dalam Lalu kain pun mengangguk mendengar ide Darmesia itu Rencananya setelah kain menembakkan sihirnya Maka celah keributan itu akan dimanfaatkan oleh Darmesia yang akan masuk untuk menghancurkan pintunya Karena kain merasa akan menjadi masalah besar jika terjadi kebakaran disana Maka ia pun mencoba menggunakan sihir anginnya yaitu air kater Sihir yang dilepaskan dari tangan kanan kain pun berubah menjadi sebuah bilah angin dan berlesat menuju ke arah pintu mansion itu Namun Semakin bilah angin itu mendekati pintu perlahan-lahan ukurannya pun semakin membesar dan langsung membelah mansion itu menjadi dua Dan dari bagian yang terpotong itu secara bertahap mansion itu pun mulai runtuh Kain pun kehilangan kata-kata saat menyaksikan fenomena itu Darmesia pun merasa apa yang dilakukan kain itu sedikit berlebihan Memang benar pintunya telah dihancurkan tapi bangunannya juga ikut terbelah Awalnya kain berniat menggunakan sihir dasar saja namun berkat energi sihir yang sangat berlimpah itu Malah berubah menjadi layaknya sebuah bencana besar Semakin besar kehancuran yang terjadi maka semakin besar pula suara yang ditimpulkan Dan suaranya pun menggema di sekitar mansion itu Setelah menyadari keributan besar yang akan terjadi Kain dan Darmesia pun ngacir menggunakan sihir transfernya Mereka dan menghilang dari tempat kejadian tersebut Nah itulah tadi yang mengapa Si Raja itu memanggil kain yang mengatakan bahwa Untuk membelah sebuah mansion milik si Cordino itu merupakan Perlakuan yang berlebihan menurut Raja kepada kain Jadi begitu ya guys ya Nah mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini Di video selanjutnya itu kita akan menyaksikan kemarahan kain tentang si Cordino ini Juga dia nanti akan Gimana ya Pokoknya mengumpulkan informasi-informasi lah ya Tentang si Cordino bekerjasama dengan menteri juga Padahal si menteri makna ini juga udah tau bahwa Cordino yang merasa Eh yang membuat kesalahan Tapi dia tidak mempunyai cukup bukti Jadi begitu Oke jangan Eh Sudah sampai disini dulu deh Dan see you Selamat menikmati